Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan Pada video ini, Pak Umar akan memberikan informasi tentang Bagaimana cara kita mempersiapkan dokumen pada pelaksanaan PPDB Perlu kita ketahui bahwa saat ini PPDB dilaksanakan secara online Oleh karena itu, dokumen yang diunggah juga secara online Ada salah satu syaratnya yaitu dokumen yang kita upload adalah Di bawah 1MB Ada beberapa cara bagaimana kita menyiapkan dokumen PPDB online Cara yang pertama yaitu kita bisa menggunakan printer yang ada scannya Kita bisa menggunakan ini Nanti Pak Umar di akhir video akan membandingkan Cara yang akan Pak Umar pakai dengan hasil dari print scan ini Ya, ini Pak Umar juga sudah scannya Baik, Pak Umar di sini akan menggunakan sebuah aplikasi Silahkan cara menginstalnya seperti ini Silahkan langsung saja ke Playstore Download aplikasi Cam Scanner Sesudah kita install dan kita login Kita tinggal membukanya Nama aplikasinya adalah Cam Scanner Ya, kalau sudah login, kalian sudah login Ini HP yang Pak Umar gunakan adalah Samsung J3 tahun 2016 Ini adalah data yang surat pernyataan yang pernah Pak Umar buat pada saat di video sebelumnya Ya, jadi diusahakan pada saat kalian men-scan data ini adalah pada waktu siang hari Jadi, kondisi mat lebih jelas Ya, ya Pak Umar akan coba Kalau sudah jangan sampai Ya, posisi yang jelas Ya, sudah jelas Kalau sudah diambil Sudah yakin? Klik aja Ya Kalau belum kita ulangi dulu Kita buang Ya, kalau sudah Akan muncul titik-titik ini Ini untuk crop atau untuk memotongnya Klik pilih berikutnya Ya Pilih yang asli atau Kita akan dipilih Pomer yang pilih yang warna ACB sini Klik menyimpan Baik, setelah kita scan Hasilnya kurang lebih Ini seperti ini ya Ini scan menggunakan Aplikasi Cam Scanner Ya, ini Pomer juga sudah Apa, dua kali Kurang lebih hasilnya tetap masih bagus Kalau menurut Pomer pilih masih bagus Itu Ya Jadi Pomer recommended untuk menggunakan aplikasi ini Di sini ada aplikasi dipindah dengan Cam Scanner Itu kekurangannya Tapi tidak menjadi masalah Selanjutnya Kita coba melihat Ukuran dari Gambar ini Ya Klik di sini Rincian Rinciannya Ukurannya 282 KB Jadi File ini Ya Surat pernyataan ini Tidak tanpa menggunakan kompres lagi Tanpa dikecilkan ukurannya Itu sudah memenuhi kriteria di bawah Satu Megabyte Ya Baik Pomer akan menunjukkan Yang tadi Pak Omer sudah kasih tahu Yaitu menggunakan Printer scan Ya Printer yang ada scan-nya Ini hasilnya yang printer ada scan-nya Ya Silahkan kalian tinggal pilih Kalian yang mempunyai HP Bisa Menggunakan HP kalian Atau Kalau tidak yakin Silahkan ke Warnet Atau yang Tetangga yang mempunyai printer Scan Untuk men-scannya Dan Menggunakan printer Harus di-kompres Agar Datanya Kurang dari 1 MB Agar dapat di-upload Itu saja Ya Sharing dari Pak Omer Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar mendapat informasi terbaru Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati